Halo guys, balik lagi bersama Mimin Untuk kali ini, Mimin akan memberikan 16 top drama list yang pernah dibintangi oleh aktor Cina Wang Hao Xuang dari drama yang sudah tayang masih tayang dan I'm coming guys yuk kita mulai saja yang pertama adalah drama Cina Yot yang tayang pada tahun 2018 dia disini menjadi karakter pendukung menjadi Su Yong Yi lanjut yang kedua, dia juga membintangi drama Tom of the Xi yang tayang pada tahun 2018 menjadi karakter pendukung bernama Xu Wan lanjut lagi, yang ketiga guys, ada drama The Untamed yang tayang pada tahun 2019 dia menjadi karakter pendukung bernama Xu Yang kemudian yang keempat, ada drama Cina One in a Hundred yang tayang pada tahun 2020 dia menjadi karakter pendukung bernama Mu R kemudian yang kelima guys, ada drama Dance of the Ponix yang tayang pada tahun 2020 dan disini dia menjadi karakter pendukung yang bernama Yu Ming Ye kemudian yang keenam, ada drama Cina Stick to the Script yang tayang pada tahun 2021 dan disini dia menjadi pemeran utama bernama Xiao Tian Yu ketujuh, ada drama Immortal Samsara part 1 yang tayang pada tahun 2022 dia menjadi karakter pendukung bernama Auxuan lanjut lagi, yang kedua Immortal Samsara juga part 2 yang tayang pada tahun 2022 masih menjadi karakter pendukung bernama Auxuan ke sembilan ada drama Ru Hei Wai Wu Naoba Song Men Li Jianan Qiang Sen ini nama Cina case agak panjang judulnya yang tayang pada tahun 2023 dan disini dia menjadi pemeran utama bernama Huang Hu Ao kemudian yang ke sebelum ada drama Ki Zinyashi Xiao Che yang tayang pada tahun 2023 sebagai pemeran utama bernama Gu Ming ke sebelum ada drama Just Because You Heart Knows My Heart yang tayang pada tahun 2023 menjadi pemeran utama bernama Chu Chen Chun kemudian 12 ada drama Two Ship Suam Wan yang tayang juga pada tahun ini sebagai karakter pendukung bernama Lu Kiyu ke 13 ada drama yang sekarang baru tayang juga Just Spoil You yang tayang pada tahun 2023 menjadi pemeran utama bernama Han Dong Lai ke 14 ada drama Amkaming yang berjudul Polo Waterboy dia menjadi karakter utama bernama Bai Lang ke 15 drama Amkaming berikutnya Love and Abyss yang tayang juga masih kita tunggu jadwalnya sebagai pemeran utama bernama Chu Ru Heng ke 16 dan tayangnya kita tunggu dulu dan dia menjadi pemeran utama bernama Kong Mo Q kemudian untuk profil singkatnya juga ada nama panggungnya Wang House Wan nama Chinanya juga sama Wang House Wan lahir di Shenyang Leon Ning berkebangsaan Cina pada tanggal 2 September 1955 usianya per tahun ini adalah 28 tahun sodiatnya Virgo tingginya sekitar 180 cm lalu ada perjalanan karirnya juga ada guys singkat banget Wang House Wan dia merupakan aktor Tiongkok dia adalah lulusan dari Departemen Kinerja Akademi Film Beijing pada tahun 2018 guys ia resmi memasuki dunia akting dengan berpartipisi pasi dalam Yacht in Your Name pada tahun 2019 ia muncul di serial The Untamed dan mendapatkan ketenaran untuk perannya dan menerima penghargaan New Force of the Year di Festival Film dan Televisi Goldal Kuduo keempat dan pada tahun 2020 ia dinempatkan sebagai 100 wajah paling berpengaruh menempati urutan ke 42 dan itulah guys aktor tampan satu ini sudah mudah berprestasi dan pastinya kita tunggu aja banyak karyanya di masa depan kalian suka nonton drama Wang House Wan yang mana kalian bisa komen di bawah guys sekian dari Mimin terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video berikutnya bye bye